Intro Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun saudara berada saat ini Salam Transformasi Mengingat kelahiran Yesus Kristus di dunia ini 2000 tahun yang lalu Disurut sekarang ini banyak orang merayakannya Pesta besar-besaran Merayakannya dengan mereka Bereforia Menghiasi rumahnya Menghiasi pekarangannya Menghiasi setiap gereja dengan Lampu-lampu dan pohon natal yang begitu indah Tetapi adakah mereka menghiasi hidupnya Menghiasi dirinya Menghiasi hatinya Agar indah di mata Bapak Saudara Memperingati hari kelahiran Yesus Seharusnya juga kita menyadari Hari kelahiran Yesus Di dalam hidup kita Sebenarnya adalah Hari kematian kita Kalau Yesus benar-benar lahir Dalam kehidupan saudara Maka sebenarnya pada saat itu Adalah hari kematian saudara Bagaimana mungkin kok kita mati sedangkan kita masih hidup Saudara Berbicara kelahiran Yesus Dia datang Membawa pedang Dia datang Membawa peneritaan Dia datang Memisahkan saudara dari dunia ini Ketika selama ini saudara hidup dengan cara dunia ini Saudara hidup dengan apa yang dunia inginkan Saudara hidup bagaimana dengan Filsafat-filsafat dunia Kenyamanan-kenyamanan dunia Tetapi justru Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pada saat itulah Kita harus menyadarinya Kelahirannya Justru Kematian kita Kalau kita selama ini yang diharapkan Kelahirannya dalam hidup kita Bukan kematian kita Begitu banyak orang percaya pada saat ini Menerima kelahirannya Yesus Tapi dia tidak menerima kematiannya Mereka hanya mau Yesus lahir dalam hidupnya Tapi dia tidak pernah rela Kematian dalam hidupnya Kita harus belajar saudara Kita harus dengan sadar Kalau kita mau menerima kelahirannya Maka kita pun harus rela Untuk mengalami kematian dalam hidup ini Mati sebelum mati Ketika kita menerima Yesus Tuhan Ketika kita menerima kelahirannya dalam hidup kita Maka kita pun harus rela Mematikan hidup kita Sebelum kita mati dari dunia ini Mematikan hidup kita berarti Apa yang kita inginkan selama ini Yang kita kejar Yang kita sukai Yang kita senangi Itu harus kita matikan Kalau selama ini Hidup kita mungkin sembarangan Berbicara sesuka hati kita Kita punya reaksi sesuka hati kita Mulai saat ini saudara Kalau memang Yesus lahir dalam hidup kita Maka kita harus rela Mematikan semuanya itu Kalau selama ini kita merasa sebagai orang terhormat Sebagai orang yang pintar Sebagai orang yang pandai Sebagai orang yang ternama Justru ketika Yesus lahir dalam hidup kita Kita harus matikan semuanya itu Dan disitulah kematian kita Sangat disayangkan Mungkin pada saat ini Dimana pun saudara berada yang menyaksikan tayangan ini Tidak banyak dari saudara Yang menyadari betul bahwa kelahiran Yesus adalah kematian kita Kalau saudara selama ini hanya menyadari bahwa kelahiran Yesus Membuat kita senang dan suka Berarti kita belum mengalami kematian Hanya sedikit orang yang menyadari betul Kelahiran Yesus dalam hidupnya Justru kematiannya dari dunia ini Saudara Orang yang benar-benar menyadari Yesus lahir dalam hidupnya Dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri Dia tidak lagi hidup dengan cara dunia Dia tidak lagi mengejar kehormatan dari dunia Dia tidak lagi mengejar nama dari dunia Dia tidak lagi mementingkan perasaan dan hatinya Tetapi yang dia pentingkan adalah Hati dan perasaan Bapak disuka Ketika dia menyadari Kelahiran Yesus dalam hidupnya Dia sadar betul Bahwa dia harus mematikannya Setiap kehidupan dia Dari detik demi detik Kalau tadinya dia suka marah-marah Dia belajar untuk tidak marah-marah Dan matikan itu Kalau dia tadinya egois Dia harus matikan ke egoisannya Dan tinggalkan semuanya itu Kalau dia hidup dalam kecongkakan Maka dia harus matikan kecongkakan itu Kalau dia selama ini merasa dihormati Justru pada saat kelahiran Yesus dalam hidupnya Dia tidak mementingkan lagi kehormatan dalam hidupnya Tapi yang dia pentingkan Adalah kehormatan Bapak disurga Yang dia kenakan Melalui peribadi Yesus Di dalam hidupnya Di dalam kelahirannya Dalam kehidupan kita Mari saudara pertanyakan Dalam hidup saudara Sudahkah Yesus lahir dalam hidup saudara Sudahkah Yesus ada dalam hati saudara Sudahkah ada kehidupan Yesus dalam kehidupan saudara Hal yang paling mudah untuk memverifikasinya Kalau memang Yesus sudah lahir dalam hidup saudara Dan kehidupan Yesus ada dalam kehidupan saudara Maka tidak ada lagi kehidupan saudara Yang muncul Selain pribadi Yesus Karena kalau itu semua ada Berarti saudara belum menerima kelahirannya Kalau saudara masih merasa Saudara punya hidup Dalam kehidupan ini Dalam dunia ini Maka belum ada kelahiran Yesus Dalam hidup saudara Kalau orang yang menyadari betul Bahwa Yesus lahir dalam hidupnya Maka dia harus juga menyadari Bahwa dia sudah mati Dari dunia ini Dia sudah mengalami kematian Dari dunia ini Dia tinggalkan dunia ini Orang yang mati Tidak lagi bisa menikmati dunia ini Orang yang mati Tidak lagi memandang dunia ini Orang yang mati Tidak lagi bisa menikmati Segala tawaran dunia ini Orang yang mati Tidak lagi bisa merasakan Semua yang dari dunia ini Jadi kalau orang mau Dia saat ini Mengalami kelahiran Yesus Dia harus bisa menyadari betul Kematiannya dia Yaitu dia tidak lagi memandang dunia ini Dia tidak lagi memandang kehormatan dunia ini Dia tidak lagi memandang segala fasilitas dunia ini Apalagi mengejarnya Kalau saudara masih mengejar semua itu Berarti saudara belum mengalami kematian Kalau saudara masih mengejar segala kehormatan itu Berarti harus bertanya-tanya dan renungkan Benarkah Yesus sudah lahir dalam hidup Karena kelahiran Yesus dalam hidup setiap orang Harus diverifikasi dengan kematiannya dari dunia ini Tanpa verifikasi kematian dari dunia ini Maka dia harus diragukan Benarkah Yesus telah lahir dalam hidupnya Saudara Hal yang mudah untuk kita lihat Untuk kita verifikasi Kalau memang orang tersebut sudah mematikan dunia ini Sudah mengalami kematian dari kehidupan dunia ini Maka dia tidak lagi merasa sombong Dia tidak lagi merasa paling benar Dia tidak lagi merasa paling punya nama Dia tidak lagi merasa bahwa dia mengejar segala kekuasaan Kekayaan Segala fasilitas dan kenyamanan dunia Yang dia rasakan Bagaimana supaya Yesus ini terus bertumbuh dalam hidupnya Supaya kelahiran Yesus ini terus bisa dia jaga Pribadi Yesus bisa dia kenakan Apa yang dia rasakan Apa yang dia pikirkan Ketika dia mengalami masalah Setiap aksi dari dunia Setiap respon dari dunia Yang mengejar dia Yang menuntut dia Yang menghakimi dia Reaksi yang dia berikan adalah bagaimana Reaksi Yesus dalam hidupnya Disinilah kita bisa membuktikan Bahwa Yesus itu lahir dalam kehidupan setiap orang Tapi kalau dia masih mengenakan keegoisannya Kesombongannya Merasa paling benar Tidak pernah mau memikirkan bahwa dirinya bersalah Dan hanya memikirkan orang lain bersalah Berarti dia harus bertanya Benarkah Yesus sudah lahir dalam hidupnya Hal yang mudah saudara Mari kita lihat sekarang Begitu banyak orang percaya Adakah dia mematikan mulutnya Dari dunia ini Adakah dia mematikan pikirannya dari dunia ini Kalau orang yang percaya pada saat ini Kepada Yesus Tuhan Tapi dia tidak pernah bisa menjaga mulutnya Dia tidak pernah bisa mematikan mulutnya Maka harus dipertanyakan Benarkah Yesus sudah lahir dalam hidupnya Karena kalau orang sudah mengalami kelahiran Yesus dalam hidupnya Maka dia mematikan mulutnya Dari semua perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hatinya Saudara Ini yang harus kita mulai perhitungkan dan pikirkan Apa yang kita pembuat Apa yang kita lakukan Apa yang kita pikirkan Adakah kita mengenakan kehidupan Yesus Atau kita mengenakan kehidupan kita Dengan cara dunia Mari saudara Selagi saudara masih bernafasat Karena tidak ada yang tahu Kapan saudara pulang Kapan saudara dipanggil untuk pulang Tapi saudara harus mengingat betul Matilah sebelum saudara mati dari dunia ini Matikan kesombonganmu Matikan kecongkakanmu Matikan keegoisanmu Dan kenakan kelahiran Yesus Hidupnya Yesus Pribadinya Yesus Karakternya Yesus Supaya saudara dan saya Kita bisa menjadi serupa Seperti Yesus Kristus Tuhan Karena disinilah Kita bisa menyukakan Bapak di surga Bisa menyenangkan Ayo saudara Saya mengajak saudara sekalian semua dimanapun berada Mulai saat ini Matikan hidup saudara dari dunia ini Dan mari kita menerima kelahiran Yesus dalam hidup kita Biar kita bisa menjadi serupa Seperti Kristus Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara Salam transformasi Terima kasih telah menonton